Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila Makna simbol kedua sila Pancasila adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat Dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tegang rasa, dan tidak semena-mena dengan orang lain Yang ketiga adalah pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia Makna sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia Berikutnya Kepala Banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kepala Banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu Dan yang terakhir adalah padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran Nah, jadi itu tadi adalah makna dari simbol-simbol yang terdapat pada burung Garuda, di mana simbol itu memberikan arti terhadap sila-sila pada Pancasila Kemudian, perlu teman-teman ketahui bahwa sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Memisahkan satu sila berarti menghilangkan arti dari Pancasila Urutan Pancasila dari sila ke satu sampai dengan kelima adalah bersifat runtut dan tidak saling bertentangan Urutan kelima sila Pancasila yang mempunyai hubungan mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang mulat dan utuh Nah, jadi sekian saja penjelasan saya tentang materi mengenal sila dan simbol pada sila-sila Pancasila Perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum saya membuat penjelasan dalam video ini, saya telah melakukan research kecil-kecilan dari media seperti internet, youtube, dan sumber lainnya Dengan harapan meminimalisir kekeliruan informasi atau pesan yang akan saya sampaikan Namun apabila terdapat kesalahan pengucapan, kesalahan informasi atau kekeliruan lainnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam proses pembelajaran Jadi saya mohon kepada teman-teman semua untuk memberikan saran-sarannya kepada saya Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Mata Kuliah Pancasila Karena telah memberikan saya kesempatan yang berbahagia ini Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua Karena telah menonton video ini sampai habis Saya memohon bantuan kepada teman-teman semua untuk like video ini Dan share ke sosial media yang teman-teman punya semua Saya Anggir Syaputra, akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa